Oke, kali ini kita akan berbicara kepada peliah bersama saya, Alhamdulillah cuma satu kelas, jadi saya cuma ngurusin tiga jam saja. Jadi kelas kali ini adalah kelas kecerdasan buatan. Bener gak sih? Gitu ya? Kecerdasan buatan. Oke, pertama kita harus berangkat dari definisi. Apa itu cerdas? Apa itu pintar? Apakah orang cerdas itu adalah orang pintar? Karena orang pintar belum soal amin. Apa itu cerdas? Sering dipakai, cerdas, 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 perkenungan. Pernah dengar kata cerdas, teman? Enggak. Tapi pernah dengar gak? Pintar, cerdas. Enggak. Enggak. Jadi cerdas itu orang. Apa bedanya orang cerdas dengan orang pintar? Cok? Tau, Cok. Kalau kamu termasuk orang pintar atau orang cerdas? Orang cerdas. 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 Oke, bisa? Kalau orang cerdas atau orang pintar? Apa? Cerdas. Cerdas. Ini dulu jadi bisa ya? Iya. Oh, iya. Kok apa? Carian. Oh, ini cahaya? Kami saya cariannya di beberapa orang kisah. Oh, ini sembahan. Cerdas itu berpikir pintar Pintar berpikir cerdas Cerdas itu lebih berpikir cepat Terus bisa menangani suatu situasi lebih cepat Lebih mati dalam berbagai cara Sedangkan kita lebih terponsen Ya, salah Oke, letak Kalau cerdas semat Itu apanya yang menerai skor Tentu yang bagaimana? Cepat 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 Jadi kalau cerdas semat itu yang diukur adalah Kecerdasannya Apa bukti bahwa dia itu cerdas? Dia itu bisa menjawab pertanyaan dengan cepat Dan jawabannya adalah Cepat Kalau pintar Itu adalah ukuran Ya, ukuran Ya, gitu ya Pintar adalah ukuran Ya, ukuran aja Smart sama intelijen Cepat sama cepat Berarti kita akan ngomongin cepat-cepat Itu bergantung sama variable apa parameternya? Parameter cepat apa? Alfa 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 Eh Oke, secepat itu bergantung pada? Target jawaban Target jawaban Jadi kalau ada sistem cerdas Berarti sistem yang dia itu bisa Cepat dan Cepat Jadi begitu Jadi kalau ada yang ngomongin cerdas Sekarang pertanyaannya apa yang dibuat? Kecerdasannya Berarti ini akan membuat Bagaimana caranya Membuat Sistem Untuk Bisa Cepat Dan Cepat 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 adalah Waktu Cepat Adalah Target Capaian Apa yang keempat? Target capaiannya Target Capaian Target capaian Dalam kecerdasan pembuatan itu Ada beberapa Hal Yang pertama adalah target keputusan, target pencahayaan, target melompok atau mengelompokkan. Jadi bagaimana dengan dependensi waktu delta T itu bisa mencapai keputusan atau pencahayaan atau mengelompokkan. Jadi intinya menjelaskan buatan adalah bagaimana caranya mencari dengan waktu yang sangat singkat untuk mendapatkan hasil dari sebuah keputusan, hasil dari sebuah pencahayaan, atau hasil dari sebuah pengelompokkan. Ada pertanyaan sampai disini? Gak ada? Bagus. Pokoknya kalau ngerti langsung nanya ya. Terus pertanyaan kedua adalah, kalau saya ada di keputusan atau pencahayaan, berarti ini ada parameter untuk memutuskan, untuk mencari dan untuk belum mempertahankan. Ini masing-masing memiliki ada parameter peneguan ini yang akan menentukan bagaimana keputusan itu dicapai, bagaimana sebuah pencahayaan itu dilaksanakan, dan bagaimana sebuah kelompok itu eksis. Ada parameter penang luar. Masih ingat regresi linia? Atau pernah mendengar regresi linia? Contoh? Regresi linia. Masih ingat? Statis? Kalian belajar apa? Statistik ada apa? Ada oleh saya yang memperik? Statistik ada apa? Statistik ada apa? Anda saya memperik? Yang berlupa scalesografik? Sampai juga surprised. Matanya? Mati, oke. Buenosкамat,...... Kalian sudah ada? Ada. di mana ada sebarang data kemudian rumus-rumus untuk mencari ini rumus apa namanya apa ini garis yang disebut dengan Y sama dengan AX plus B pernah dapet itu enggak bagus ya misal ini umur sama gaji lalu jangan umur sih ya lama kali ya lama bekerja lama bekerja nah jadi kalau seandainya ada sebarang data terus kita mau prediksi sudah ada nih sebarang datanya dari ini sampai sini ini udah ada misal ini A ini B ini X ini Y A B misalnya R ini S nah kita mau mencari ini nilai Y disini berapa maka kita bisa melakukan hasilnya dari parameter X disini atau kebalikannya masukin gajinya dapat dia berapa nama bekerjanya masukin nama bekerjanya dia akan dapatkan gajinya itu berarti Y sama dengan AX plus B ini yang paling dasar tapi ini juga yang bakal paling sering digunakan di dalam artifisial persamaan Y sama dengan AX plus B tahun ini ini namanya apa ini X ini yang masih ingat ini garis Y sama dengan B sama dengan X kita mau dengan X juga G kalau Y sama dengan X kayak gini Nah saya mau buat garis begini ini disini misal B ini garis Y sama dengan X plus G Terus ini saya mau jungkitin ke atas ini ada A disini berarti Y sama dengan A X plus G Jadi kalau penambah itu dia naik turunkan naik turunkan grafit kalau kemali dia cukit-cukit gini ini kali ini nambah nambah itu naik turun nambah naik turun ini cukit-cukit Oke sampai sini pertanyaan ada sih bagus semua saya langsung pakai kalau dia ada parameter X nya jika ada parameter label label X dan Y nya disini contohnya adalah umur dan gaji maka disebut Supervise learning kalau tidak ada label kalau tidak ada kalau tidak ada labelnya atau X dan Y tidak jelas maka disebut pun Supervise learning ini jadi Supervise learning itu kalau ada labelnya gaji umur apa lama mengajar eh lama lama bekerja kalau kita tanya antara arti bisa lebih belajen sama SPK ceklasan buatan sama sistem mendukung keputusan kita nyawa ya bagus ya udah ya kalau decision Supervise learning sebuah keputusan kalau itu menunggu memiliki keputusan oleh bagian dari Aries sudah dicatat? sudah di foto ya? oke sampai sini ada pertanyaan? ya cukup ya memang ngerti ini? nah pengembangan dari naik pengembangan dari regresi seperti ini ya sering disebut juga logistic regression banyak banget seperti ini karena Terima kasih an tersebut selamat menikmati